Mobil Dinas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Kadispora Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Purnomo ditarik oleh pemerintah kota. Hal tersebut menyusul beredar video yang memperlihatkan mobil Toyota Innova berplat merah itu menerobos jalan cor yang masih basah. Hal tersebut diungkapkan oleh Purnomo pada Jumat 11 Agustus 2023. Setelah peristiwa itu, Purnomo mengaku wali kota Lubuklinggau yakni SN Pranaputra Sohe menghubunginya untuk mengklarifikasi masalah tersebut. Ia menjelaskan mulanya ia hendak menghadiri acara hajatan kemegang sakti. Purnomo mengungkapkan ketika dirinya melintasi jalan tersebut tidak menemukan adanya rambu-rambu yang dipasang. Purnomo sempat menanyakan pada pekerja agar memasang tanda pemberitahuan. Mereka menjawab papan pemberitahuan tersebut sudah dirobek oleh orang. Ia lalu meminta izin agar diperbolehkan melintas, namun para tukang sempat tidak mengizinkannya. Purnomo mengaku bingung karena tidak bisa memutar arah lantaran jalan cor sangatlah tinggi. Dan masih menurut pengakuan Purnomo, para tukang tersebut akhirnya memperbolehkan mobilnya melintas. Ia mengklaim saat kejadian, tukang-tukang itu sendirilah yang membukakan jalan untuknya. Bahkan alat-alat kerja juga dipinggirkan oleh mereka. Namun ia tidak menyangka ketika melintas, salah satu tukang diduga merekam video. Purnomo pun mengaku tidak masalah mobilnya ditarik sebagai buntut peristiwa tersebut. Ya hanya berharap masalah ini dapat segera selesai.